Hai Oke Halo semuanya temen-temen kembali lagi channel fake iguana Selamat pagi semuanya ya ini masih pagi Oke jadi kali ini saya akan ngajak temen-temen untuk ini nemenin saya potong kangkung yang akan nanti saya berikan kepada para iguana dan juga sulcata gede dragon ya nanti kalau kurang saya akan ajak temen-temen keliling disini untuk mengambil mungkin daun pepaya ataupun daun murbe untuk dikasihkan sebagai tambahan makanan temen-temen ya oke langsung saja disana sudah siap untuk daun T untuk kangkungnya ya untuk kangkungnya nanti kalau sudah saya kasihkan untuk yang indoor kalau dirasa masih kurang nanti saya akan keluar mencari daun pepaya ataupun daun murbe Oke langsung saja eksekusi Oke temen-temen jadi ini sudah saya kasih makan ya tadi enggak sempet untuk video potong penggangungnya soalnya ini tadi pas mau pakai tripod tiba-tiba karetnya ini lepas temen-temen karet yang ini ya lepas Wah enggak tahu kemana sekarang Oke ini semuanya sudah saya kasih makan mulai dari juve indukan juga itu makan ya Nah indukan makan semua nah ini temen-temen yang baru temen-temen saya coba kemarin lihat di tiktok atau apa itu ya ini jadi batang kangkung yang bisa potong ini coba saya rendam lagi apakah akan muncul daun-daun kangkung yang baru atau enggak ya ini jadi kita lihat saja nanti kedepannya bagaimana apakah dia akan busuk ataupun ini teman-teman berkembang ya ini saya isi air ya seperti yang di apa saya lihat di media sosial Oke terus saya juga baru ini teman-teman apa memisahkan kecok dubiah ya jadi satu wadah itu ada tiga jantan dan 15 betina jadi perbandingannya satu jantan lima betina temen-temen Oke itu paket untuk breeding Oke saya ambilkan dulu ya Nah jadi ini teman-teman ya untuk ini yang apa tiga jantan 15 betina ada 123455 box dan yang ini ini yang jantan aja temen-temen yang jantan aja satu boxnya 20 ekor ya 20 ekor ini kalau satu box eh ini ini dia bertelur bro nggak bisa fokus ya bentar saya matikan dulu Oke jadi ini ya itu sudah ada anaknya dan tadi ada yang kelihatannya mengeluarkan telur ya Nah itu ini mengeluarkan telur itu temen-temen jadi bentuk telurnya seperti itu ya mantep jadi paket breeding bro Oke paket breeding jadi saya pisah-pisahkan seperti ini kenapa kar agar saya bisa memantau teman-teman agar saya bisa memantau misalnya kan kalau begini saya tahu satu box ini jumlah indukannya berapa ya kalau ini 18 tiga jantan dan 15 betina jadi 18 terus jadi untuk yang sisa-sisanya di apa box itu itu masih ada yang masih belum jadi diindukan ada juga yang ini temen-temen apa namanya Hai jantan seperti ini tapi belum saya pilih lagi ya untuk yang jantan-jantan Hai kenapa saya ambili soalnya untuk yang di box itu itu saya gunakan untuk pembesaran ya untuk pembesaran Hai itu temen-temen Hai untuk pembesaran aja Hai mungkin nanti jantan-jantan ini kalau enggak nemu betina akan saya kasih makan ke gede dragon temen ya mungkin jantan-jantan yang jelek ataupun sayapnya sehingga rusak mungkin udah tua mungkin kalau gitu ya di akan saya kasihkan ke PRD Dragon Oke mantap sekali Hai mereka lagi makan semua ya Hai uh makan semua bro Hai yang di dalam juga lagi makan teman-teman sudah segera saya kasih makan berdetreken sulcata dan baby iguana ya lewat gecko pun sudah saya ganti di alas kandangnya ya mantap ini sudah kasih makan tapi dia masih belum bergerak temen-temen Hai nih sulcata sudah mulai makan Hai ini sudah mulai makan juga pokoknya semua sudah mulai makan kandang melipat gecko juga sudah bersih teman-teman Nah kita kesini dulu ya ke kandang tubi ya Nah jadi seperti ini temen-temen Hai masih banyak yang belum jadi indukan ya kebanyakan sih jantan ya kebanyakan jantan Hai nanti akan saya pisah-pisah lagi teman-teman dan saya bersihkan untuk kandangnya itu ya soalnya itu itu berasal dari sini temen-temen jadi kayak di krikitik krikitik itu temen-temen ya jadi lembut Hai soalnya kecadubia ini seneng sembunyi-sembunyi temen-temen tadi masih banyak itu di dalam apa serbuk-serbuk itu ya Hai nih tinggal bersih-bersih aja ya bersih-bersih ruangan kalau kadangnya sudah semua Oke mantap Hai Oke temen-temen jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini pemberian makan untuk apa namanya reptil lalu Hai apa penanaman Hai kangkung ya yang saya tanem di air dan ditanam ya direndam di air Hai saya taruh di kandang semoga saja bisa Hai muncul kangkung-kangkung yang baru ya soalnya saya lihat di tiktok di seperti dikitukan nanti akan muncul batang-batang kangkung yang baru oke terus semua sudah makan semua sudah bersih hingga ini PRnya Hai kecadubia ya dipisah-pisahkan lagi untuk indukannya lalu bersihkan kandang pembesaran ini temen-temen ya kandang indukan sendiri tadi ya yang agak kecil itu terdiri dari tiga jantan dan 15 betina Hai perbandingannya satu jantan lima betina Hai terus ada juga ini temen-temen Hai yang satu kandang itu jantan semua ya satu kandang jantan semua Hai itu satu kandang isi dua puluh ekor Hai jantan ya saya pisahkan enggak saya taruh sini soalnya ini kandang pembesaran nanti kalau sudah ada betinanya disini akan saya pisahkan lagi nanti tetap satu kandang nanti akan tiga jantan 15 betina oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lipat keko kurakura sul kata dan perdi dragon terima kasih sudah menonton capek bro bye hai hai